Makan nasi, 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 makan nasi Hai teman Jalan Jajan, ini adalah kali pertama Tukang Jalan Jajan muncul di permukaan setelah PPKM level 4 diturunkan jadi level 3 Dan kali ini tukang Jalan Jajan pengen nyobain tempat makan baru Tuh, nasi kalong, yaudah kita cari tau yuk di dalam ada apa Jadi disini ada 2 jenis nasi, ada nasi merah, ini nasi merah, ini nasi putih, semuanya anget Terus disini ada beberapa jenis makanan dan juga ada gorengan fritters yang bisa kamu pesen dan sambal Nah yang terkenal disini katanya itu adalah sambal cuminya Nanti saya juga bakal makan sambal cuminya dan saya mau pesen nasi bakarnya juga Kita coba sama-sama ya, kayaknya ini enak banget Oke, ini dia semua-semua yang saya pesen Jadi ini ada nasi pakai teri original, udah saya keluarkan dari selongsongnya Ternyata di dalamnya ada ikan teri, ada daun kemangi Wah, aduh mantep Yang kedua, ini ada nasi dengan suiran ayam original Ini tadi awalnya ketutup ya, saya minta tolong dipotong Jadi aslinya itu ketutup Jadi nasi ini muncul waktu kita pesen baru dibuat Jadi masih panas dihadirkan Nah yang kedua, yang ketiga maksudnya Ini yang paling saya demen banget pengen cobain Ini pakai suiran tongkol pedas Pairingnya apa? Pertama saya punya ayam tulang lunak, ini dibakar Ini kayaknya menggoda juga Dan ini dia jawaranya disini Sambal cumi asin Di dalamnya tuh ada telurnya Aduh Godaan duniawi banget nih Jadi ini senjata andalanya dicampur petai ya Jadi saya langsung mau coba semuanya Jadi satu Saya rasa dulu originalnya nih Ini original Kayaknya tadi ini udah digoreng Dibeli bubuk Jadi asin gue Aroma ke manginya Ini berasa banget Ditambah dengan aroma bakaran daun pisang Ini bener-bener dibakar sampai Tuh Aku tunjukin Tuh Bener-bener dibakar gitu ya Bukan dipanasin doang Kita tambahkan Cumi asinnya Kacau Ini Sambal cumi asinnya Tipe-tipe sambal yang jahat sama nasi Ini pedasnya tuh Rata Dari awal sampai akhir pedas Jadi kita pengen Nakan nasi Makan nasi Makan nasi Akhirnya nasinya habis gak berasa Ini bahaya Ini sama nasi panas ini udah enak nih Bahaya nih cumi Bergeser ya Ini Saya congkel sedikit ayamnya Nah Banyak banget Iya banyak banget nih ayamnya Saya cobain ya Ini ayamnya dimasak apa ya Ayamnya udah gurih juga Dan sepertinya ditumis juga dengan bubuk gurih Dan kemanginya ini loh Penceng banget Satu kondimen penting Gak masih bakar Saya gak usah ragukan lagi Kalau ini kena cumi Ini udah pasti enak Sekarang saya pakai ayam Aduh gila nih ayam Gak ada tenaga ya Langsung sobek ya Saya tambahin dulu Makan ya Jadi ini rempahnya kenceng banget nih Terus ada rasa manisnya ayamnya Jadi Begitu kena nasinya Gurih ketemu manis Balancing di mulut Ditambah kemangi Menari-nari Amboy Sedap Sedap betul Sekarang aku coba lagi Yang ini Kita geser ya Ini juga Banyak banget sih Banyak sekali Ini bumbunya lebih kompleks lagi ya Saya lihat ya Begitu saya keluarkan Ini semacam ada potongan-potongan apa ini Daun kunyit atau Lemon grass Saya coba dulu Saya coba dulu Jangan kunyit Saudara Ini Ini Nasinya gurih ya Apa disantelin ya Enak Ini Bumbunya enak Enak banget nih Bumbu Tokol suirnya Enggak terlalu pedas sih menurutku Lebih pedas Cuminya Ini enak Menurutku ini Rekomendasi banget nih Buat yang suka Sesuatu yang Berempah Aku tahu Ini Aku tambahin Sambelnya Kekacauan tingkat dewa Enggak bisa dibiarkan nih Ini Jadi buat pecinta pedas Pecinta nasi bakar Itu perlu banget Mampir ke ngalong Ya Di dalam tuh ada peresmananya juga Perkedelnya enak Aku udah cobain Daun ubi Tumisnya juga enak Itu enak Kamu juga mesti cobain Dan banyak lagi Menu-menu pedas lainnya Sambelnya Luar biasa Aku bener-bener suka banget Dan buat kalian Selamat mencoba Makanan pedas Berempah Dan aromatik ini Mantep Harus dicoba ini Aku habisin dulu semuanya Ketemu lagi nanti ya Bisa kelihatan ya Keringatku Ini makanan Bener-bener Pedas Dan menggugah selera Seperti aku bilang Ini makanan Jahat sama nasi Hati-hati Kalau kesini ya Dan yang jelas Aku bakal ngajakin kalian Ketempat makanan yang enak-enak lagi Yang pastinya Aku rekomendasikan Dan sudah aku kurasi dong Kalau enak Pasti dikunjungin sama tukang jalan jajat Kalau rasanya gak pas sama aku Mohon maaf Semoga bisa memenuhi Kebutuhan Wisata kuliner kalian ya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.